Dewasakanlah dirimu dengan berpikir bahwa kompetisi di jaman ini sudah tidak menarik lagi Lakukanlah pembendahan diri dan senantiasa berkolaborasi untuk melakukan perubahan jauh lebih baik lagi Assalamualaikum Wr. Wb Ahlan wasahlan di channel keluarga Bunai Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga Amin amin ya robbal alamin Apa kabar di tanggal 3? Wow tanggal muda nih ya gimana sudah bikin anggarannya Mudah-mudahan anggarannya selalu baik-baik saja dan doakan mudah-mudahan dihindari dari marah bahaya Bahaya belanja Bahaya mantengin diskon atau promo aja yang ujungnya dibeli dan bakal jadi sia-sia Kalau udah kayak gitu beristighfar lah Karena kali ini kita gagal kembali untuk menahan diri dari keinginan yang sama sekali kurang manfaat Oke untuk hari ini Bunai mau ngebahas kenapa sih budgeting tuh selalu gagal Kenapa sih budgeting tuh kayak gak pernah damai sama kita gitu ya Bikin budgeting di awal tengah bulan udah berantakan lagi Bahkan kadang satu hari aja udah berantakan Nah kalau kamu ngerasa kayak gitu Video ini insya Allah cocok banget Dan mudah-mudahan bermanfaat Jadi pastikan simak video ini dari awal sampai akhir Oke sebelum mulai kita sapa-sapa dulu aja ya Yang di pojok jangan mengong Halo tetangga bun ayang di Depok dan Cibinong Bawa kue buat anak sayang Halo luksumawe dan juga sumarang Sehabis pagi pastinya sore Halo Bali dan juga pare-pare Habis gajian jangan lupa nabung Halo Irian dan juga Bandung Atur anggaran biar gak bangkrut Halo pekalongan dan juga kerukut Dan seluruh temen-temen yang senantiasa mendukung channel ini Channel sederhana dari seorang ibu rumah tangga biasa Terima kasih ya Dan jangan lupa nih untuk tekan tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Supaya langsung terupdate Kalaupun I upload video terbaru Oke langsung aja kita masuk ke poin pertama Yang membuat budgeting kita selalu gagal Yang pertama itu adalah Tidak mau jujur pada kesalahan Emang hal yang paling sulit itu adalah Memaafkan dan mengikhlaskan Dan juga yang kedua adalah Jujur pada kesalahan Jadi kayak merasa gak mau nulis Padahal sebenernya Kalau mau dipikirin apa yang susah Di budgeting Nulis adalah hal yang mudah Gak membutuhkan energi yang gimana-gimana Gak kayak workout kan Yang harus ada energi Waktu yang berjam-jam Enggak Bikin budgeting paling 15 menit 30 menit 1 jam paling lama Mungkin kalau untuk pemula selesai Apa yang susah? Mencatat seluruh pengeluaran 1 hari Ya kan gak ada yang susah juga Tulisannya jelek atau bagus Gak ada yang bikin marah Jadi Yang bikin susah adalah Diri ini takut banget ketahuan Kalau pas ditulis Oh ternyata Uangku habis buat Seblak Cilok Cilor Maklor Dan segala aneka jajanan Yang menghabiskan uang kita Secara gak berasa Itu Karena kita gak mau jujur Sama kesalahan Karena kita gak mau Jujur untuk perubahan Ya udah Akhirnya gak nulis Supaya gak ketahuan gitu Habis uangnya kemana Seolah-olah Emang pengeluarannya banyak Emang jajan anak-anak tuh Dahsyat Padahal jajan ibunya juga Gak kalah dahsyat Temen-temen Muna itu selalu bilang ya Bahwa uang adalah hamba yang baik Baik banget ya Jadi kalau kita jaga Ya dia gak akan kemana-mana juga Dan uang itu adalah tuan yang jahat Ketika kita gak bisa mengendalikan uang Bersiaplah Fikiran kita akan dihabiskan Untuk senantiasa berpikir Uang saya kemana ya Kamu kemana ya uang Kata uang kan kamu yang membuang saya Di jajanan-jajanan ini Jadi gitu ya Kenapa sih orang tuh gak mau nulis Sebenernya adalah Karena dia gak mau jujur Kalau kata bun ayah Gak mau jujur Kalau dia emang gak suka ribet Gak mau jujur Kalau dia gak ngakuin kesalahan Dia itu belum pandai Untuk rem dirinya sendiri Gak mau jujur Kalau dia tidak melakukan perubahan Pada anggaran-anggarannya Waduh Ini di tanggal muda Kayaknya langsung kena Apa ya Cubitan-cubitan kecil nih dari bun ayah Mudah-mudahan teman-teman bisa menerima Dengan hati yang terbuka ya Oke Ayo Jadi kenapa sih budgeting selalu gagal Karena gak mau jujur sama kesalahan Gak mau catat Karena takut Ketauan Siapakah yang boros sebenarnya Dalam rumah tangga ini Oke Kita lanjut ke poin kedua ya Yang membuat budgeting selalu gagal itu adalah Budgeting yang overthinking Jadi selalu berpikir Oke Aku harus bisa nabung Nah Padahal Nabung ini adalah step kedua Setelah teman-teman berhasil Untuk memenuhi seluruh kebutuhan Kewajiban rutin Kewajiban tahunan Kebutuhan yang sifatnya tagihan Kewajiban yang sifatnya pokok Atau berupa makanan Dan sebagainya Baru berpikir untuk nabung Mungkin ada yang gak setuju ya Karena berprinsip bahwa Menabung tuh harusnya di awal Bun A Disisihkan dulu Bun A Di awal Baru nanti Step berikutnya adalah Pemenuhan kebutuhan Iya Bun A juga gak bakal Menyalahkan orang-orang Yang berpikiran seperti itu Karena itu juga Pemikiran yang sangat good Atau sangat baik gitu ya Tapi bun A lebih mikir dari sisi Kita jangan insecure Kalau diri ini Ternyata cuma nabungnya bisa 100 ribu Ternyata Nabungnya tuh cuma bisa 50 ribu dalam satu bulan Nah yang paling penting adalah Temen-temen tuh tau banget Oke aku tuh butuh anggaran Sekian untuk bertahan hidup Inilah Meskipun penghasilannya nanti gak tetep Penghasilannya itu ibaratnya naik turun Setidaknya Kalau penghasilan gak tetep Temen-temen tuh punya data Untuk pengeluaran yang tetep Jangan keduanya Udah penghasilan gak tetep Pengeluarannya juga gak tetep Ini akan berabe sih Sehingga tuh kayak ada tolak ukur gitu Oke Dalam satu hari tuh saya cukup kok Sebenernya 50 ribu Jadi kalau dapet 80 ribu Ya gak usah dihabisin 60 ribu kan Kayak gitu Jadi kalau saran dari bun A ini Untuk budgeting pemula Ya udah pemenuhan kebutuhan dulu Kewajiban tahunan Kewajiban rutin Nanti baru nabung Nabung boleh gak disisihin di awal dulu Kalau memang baru pemula ya Dari sisa-sisa anggaran Atau Udah buat anggaran dicuri dulu nih Ya Ibaratnya menyisihkan Tapi gak langsung kelihatan dari gaji Karena nanti khawatirnya Jadi keder tuh kan gak cukup Tuh kan gak bisa gitu Nah yang kedua Selalu berpikir wajib ada sisa Wajib ada sisa Kan banyak ya metode yang seperti budget tracker Ya kan deskripsi berapa Terus budgetnya berapa Actual berapa Sisanya berapa Nah kadang-kadang hal itu menyebabkan Seolah-olah sedih gitu Kalau gak ada sisanya Jangan Jangan over thinking seperti itu Gak apa-apa Memang untuk 1 bulan sampai 3 bulan ke depan ini Saya yang penting Budget saya cukup Jadi gak usah terlalu berpikir Setelah membuat anggaran Pokoknya dari anggaran ini harus sisa Gak itu dulu Bangun dulu Disiplin kita sama anggaran Minimal banget Minimal Kalau saran dari bun A Gak keluar dari anggarannya Kalau masih keluar Minimal banget Minimal ya 20% lah dari keluarnya Budget sayuran 200 ribu Boleh lah Keluar sampai 220 240 Di salah satu minggu ya Gak di setiap minggu juga Kalau di setiap minggu itu Namanya kayak tobat sambal Abis tobat Makan lagi Makan lagi Tuh kan bun A jadi pengen makan sambal Sereceh itu Kalau ngomongin makanan Alam bawah sadar bun A kan Bercanda ya teman-teman Ada yang sama gak sih Emang kalau ngomongin sambal Langsung bawaan perut Pengen kerucuk-kerucuk gitu Dan yang terakhir disini Sebulan gak boleh jajan Bikin apa tuh Spend challenge gitu ya Tantangan untuk tidak jajan sebulan Kalau menurut bun A pribadi Pemula itu agak berat Nanti malahan stres Begitu ngeliat Lorong-lorong jajannya tuh merah Semua Ternyata jajan Terus jadi agak stres Bikin Tapi gak diisi Juga kan Berabek juga Jadi kalau saran dari bun A Ya bikin sesimpel mungkin Sesederhana mungkin Nikmati prosesnya Pokoknya yang penting Kurvanya selalu naik Itu tuh yang gak pernah bun A Bosen-bosen ingetin Pelan aja dulu 50 ribu bisa nabung 100 ribu 150 ribu Sehingga kita tuh membangun Bahwa diri ini tuh bisa kok Mencapai target Diri ini bisa kok nabung gitu ya Jadi balik lagi Jangan pasang target terlalu tinggi Kalau punya target Harus diimbangi sama strategi pastinya Nah lanjut nih Yang ketiga adalah Mencontek hasil Tapi cuek pada proses Contoh ya Contoh nih Sama-sama gajinya 4 juta Kok dia bisa ya Untuk budget listriknya cuma 150 ribu Eh apalah aku Aku mau budget listriknya 500 ribu Jangan lihat hasil dia 150 ribu Dan kamu bandingkan dengan yang 500 ribu Tapi ayo contek juga Prosesnya dia Mencapai titik tagihan listrik Di 150 Tanya Kok bisa sih Oke Aku jarang pake AC Misalnya Aku selalu matiin magicom Kalau udah mateng Aku gak pernah nyalain dispenser Yang panas dingin Meriang dong Panas dingin Bercanda teman-teman Jadi itu ya Jangan terlalu Apa ya Berfokus Kalau saran dari bun Itu sama hasilnya Tapi kita lebih baik Berfokus sama prosesnya Kok dia bisa ya Nabung sebanyak itu Apa yang dilakukan ya Padahal penghasilannya sama Mungkin aja Dia juga fokus untuk menambah Sumber pendapatan lainnya Jadi ayo Jangan terlalu mencontek banget lah Kayak budget masak juga sama Ngeliat orang yang punya budget masak Cuma 100 ribu seminggu Wah saya kalau jadi dia tuh bisa kaya Saya kalau tinggal disana bisa kaya raya No Sekali lagi teman-teman Ayo Yang membuat kita kaya Bukanlah dimana kita tinggal Tapi yang membuat kita kaya adalah Apa yang kita tinggalkan Apa yang kita tinggalkan tuh contohnya Keinginan Nafsu selalu untuk belanja Nafsu untuk membuat standar Di atas kemampuan Itu yang membuat kita kaya Dan sekali lagi ya Kaya itu bukan banyak harta Kaya itu adalah orang yang Paling sedikit Keinginannya Gitu Kalo menurut Bun Ai ya Teman-teman boleh berbeda juga sih Kalo ada pendapat lain Boleh lah tulis-tulis di kolom komentar Oke teman-teman lanjut nih ya Duh jadi kaya Mama dadah lagi kan si Bun Ai nih Baru bulan rajap Udah kaya mama dadah mulu Kamu Bun Ai Oke yang terakhir adalah Terlalu fokus menabung di awal Bun Ai selalu bilang Nanti dulu Kalo ada yang curhat Tentang budgetingnya Ada yang curhat DM Bun Ai Tentang Bun Ai aku pengen ini ini Bun Ai selalu bilang Nanti dulu ya Nanti dulu sabar Yang penting kebutuhan Tercukupi dulu nih Karena inget ya Menabung itu memang penting Tapi sepenting apapun Menabung itu adalah Keinginan Jadi kalo Bun Ai analogi kan adalah Sehebat apapun pahala sunnah Posisinya akan tetap sunnah Gak bisa menggantikan yang wajib Yang harus kita lakukan Contoh misalnya Sholat tahajuh Sholat tasbih gitu Itu kan pahalanya luar biasa Tapi gak bisa mengalahkan ya Kewajiban kita Sholat fardu Waduh waduh kan Kultum lagi sih Bun Ai Jadi maksudnya Ayo kita berpikir Bahwa menabung itu Sepenting apapun adalah keinginan Seluruh orang juga pengen Kok punya tabungan banyak Tabungan yang cukup Gak sulit di masa depan Iya Tapi kita harus ukur dulu Kondisi kita Tanggungan Support system Apakah udah bisa di step itu Kalo belum Bersabar Bersyukur Lakukan step by step Di awal Oke Kebutuhan aku udah tercukup ini Yuk kita bidik dulu yuk Hutang-hutang kecil Tapi inget jangan menghadirkan hutang-hutang kembali Contoh nih temen-temen punya cicilan tiker lah Cicilan panci lah Atau cicilan penggorengan Itu bidikin dulu aja Habisin dulu aja Habis itu jangan udah kelar penggorengan Eh ngutang baskom Jangan ini yang bahaya Gak bakalan kelar-kelar sama hutang Jadi jangan Kecuali yang jangka waktunya sudah lama Akatnya memang lama Itu gak usah terlalu difikirin dulu Yang penting itu dulu Setelah itu baru menabung perlahan Senilai jumlah hutang yang bisa kamu bayarin Jadi kalo tadinya nih Kita bisa ngutang panci 175 ribu Ngutang baskom 125 ribu Berarti dalam sebulan kita bisa nabung 300 ribu Jangan udah gak ada hutang Uangnya juga habis kemana aja Itu harus banget-banget dievaluasi Gitu ya temen-temen Jadi ayo kita berpikir lagi Supaya budgeting kita ini dibikin happy Gak bikin pusing Gak bikin stres Sehingga menabung itu adalah Pembangunan kebiasaan Meningkatkan kebahagiaan Bukan hanya membuat kita penuh tekanan hidupnya Oke itu aja bisa benda sharing Untuk hari ini ya Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya Sekali lagi terima kasih Yang selalu menyimak video bunai dari awal sampai akhir Sampai jumpa lagi di video-video bunai selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video-video bunai selanjutnya Sampai jumpa lagi di video-video bunai selanjutnya Sampai jumpa lagi di video-video bunai selanjutnya